Halo Sobat Sains Farmasi Youtube Channel, berikut kita akan membahas tentang ketentuan khusus farmakopi Indonesia yang membahas tentang bahan obat, proses pembuatan, dan bahan tambahan. Bahan dan proses, sedia resmi dibuat dari bahan yang memenuhi perseratan dalam monografi farmakopi masing-masing bahan yang bersangkutan. Yang monografinya tersedia dalam farmakopi. Air yang digunakan sebagai bahan pada sedia resmi harus memenuhi perseratan untuk air. Air untuk injeksi atau salah satu bentuk air steril yang tercantum dalam farmakopi Indonesia ini. Air yang dapat diminum dan memenuhi perseratan air, yakni adalah air minum, diatur oleh pemerintah dan dapat digunakan dalam memproduksi sedia resmi. Bahan resmi harus dibuat sesuai dengan prinsip dan cara pembuatan yang baik dan dari bahan yang telah memenuhi perseratan yang ditetapkan. Untuk menjamin agar bahan yang dihasilkan memenuhi semua perseratan yang tertera pada farmakopi Indonesia. Apabila monografi suatu sediaan memerlukan bahan yang jumlahnya dinyatakan sebagai zat yang telah dikeringkan, maka bahan tersebut tidak perlu dikeringkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Asalkan air atau zat lain yang mudah menguap untuk diperkenankan dalam jumlah yang ditetapkan. Berikut tentang ketentuan bahan tambahan. Bahan tambahan ataupun bahan resmi dibedakan dari sediaan resmi dan tidak boleh mengandung bahan yang ditambahkan, kecuali secara khusus diperkenankan dalam monografi farmakopi Indonesia. Apabila diperkenankan pada penandaan harus tertera nama dan jumlah bahan tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam monografi atau dalam ketentuan umum, bahan-bahan yang diperlukan sebagai bahan dasar, bahan penyalut, bahan pewarna, bahan penyedap, bahan pengawet, bahan pemantap, dan bahan pembawa, dapat ditambahkan ke dalam sediaan resmi untuk meningkatkan stabilitas, manfaat, atau penampilan maupun untuk memudahkan pembuatan. Bahan tambahan tersebut dianggap tidak sesuai dan dilarang digunakan kecuali. Terdapat 4 ketentuan berikut. Yang pertama adalah bahan tersebut tidak membahayakan dalam jumlah yang digunakan. Yang kedua adalah bahan tersebut tidak melebihi jumlah minimal yang diperlukan untuk memberikan efek yang diharapkan. Yang ketiga adalah bahan tersebut tidak mengurangi ketersediaan hayati, efek terapi, ataupun keamanan dari sediaan resmi. Dan yang terakhir adalah bahan tersebut tidak mengganggu dalam pengujian dan penetapan kadar zat aktif itu sendiri. Udara di dalam sediaan resmi dapat dikeluarkan ataupun diganti dengan karbon dioksida, helium, nitrogen, ataupun gas lain yang sesuai. Gas tersebut harus dinyatakan pada etiket kecuali dinyatakan lain dalam farmakope. Oke sobat saya informasi, itu adalah bahasan kita tentang ketentuan khusus farmakope yang hanya membahas tentang bahan obat, proses pembuatan, dan bahan tambahan. Oke sobat saya informasi, next video kita akan masih membahas tentang ketentuan-ketentuan khusus farmakope Indonesia. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!